Uskup Agung Medan Monsignor Cornelius Sipayung dinyatakan positif COVID-19. Selain Uskup Agung, 4 orang pastor juga dinyatakan positif COVID-19. Pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Medan segera melakukan penelusuran terhadap semua orang yang pernah melakukan kontak erat dengan Uskup Agung dan keempat pastor. Keuskupan Agung Medan mengumumkan bahwa Uskup Agung Medan Monsignor Cornelius Sipayung dan 4 orang pastor dinyatakan positif COVID-19. Uskup dan 4 pastor ini dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan uji swab PCR. Uskup Cornelius Sipayung dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan sejak 14 Juli lalu. 4 pastor yang dinyatakan positif COVID-19 diketahui tinggal bersama di keuskupan yang berada di Jalan Imam Bonjol Medan. Monsignor Cornelius masuk ke Rumah Sakit Elisabeth 13 Juli dan pindah ke Rumah Sakit Marta Friska 14 Juli 2020. Laporan kemarin kondisi stabil, mandi sendiri, makan baik dan inilah hasilnya yang disampaikan oleh Dr. Franciscus Ginting Beliau, positif PCR. Pasca diketahui adanya kasus positif COVID-19 di Keuskupan Agung Medan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Medan langsung melakukan tracing atau penelusuran terhadap siapa saja yang pernah melakukan kontak erat dengan keuskupan agung dan keempat pastor. Mendapat kabar bahwa ada yang terpapar dengan COVID-19 dengan juru bicara dari gugus-gugus keuskupan agung juga kita sudah bicara dan sudah melakukan tracing, terutama di wilayah di mana bertempat tinggal. Kemudian kita ketahui bersama Bapak Cornelius ini banyak punya kegiatan di mana dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 5 dan seterusnya beliau ini banyak mengikuti kegiatan pertemuan misa atau kegiatan keagamaan dengan semua jemaah yang ada di Sumatera Utara. Karena infonya kami juga mendengar Pak Cornelius juga ada mengunjungi dairi Dili Serdang dan berbagai daerah. Dari video amatir, terlihat kondisi uskup Agung Medan Cornelius Payung yang tengah berohraga. Menurut juru bicara keuskupan Agung Medan, saat ini kondisinya dalam keadaan stabil. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Keuskupan Agung, Kota Medan, Sumatera Utara menutup kantor keuskupan untuk sementara waktu setelah diketahui uskup Agung dan pastor sejumlah pegawai positif COVID-19. Pihak keuskupan juga meminta para umat agar mendoakan kesehatan uskup Agung dan tidak menjenguknya. Hal ini disampaikan oleh juru bicara keuskupan Agung Medan, Pastor Benyamin Purba. Selain uskup Agung, ada empat pastor dan tiga pegawai keuskupan Agung Medan yang juga dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab. Bagi umat yang dalam 14 hari belakangan pernah berhubungan atau kontak langsung dengan uskup Agung, diimbau untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Mari kita saling mendukung, tidak dengan bersalaman dengan uskupnya, tidak dengan mengunjungi beliau, biarkanlah dia istirahat. Mohon dua kita bersama supaya semua obat yang dipakai, semua dokter ahli yang datang ke situ, tiap perawat-perawat sungguh-sungguh menolong mereka dan semoga mereka itu bisa mendengar sentuhan Tuhan melalui mereka. Itu saja, umat kita harapkan begitu saja. Jaga dirimu. Dan bagi yang pernah ketemu dengan dia dalam 14 hari, 12 hari terakhir ini, silakan pergi ke puskesmas terdekat supaya dapatkan diteskan.